Dan bagaimana jalannya proses penyelidikan terhadap teror bom di sebuah gereja di Filipina Selatan yang dikaparkan melibatkan warga negara Indonesia. Telah terhubung melalui sambungan telepon kami bersama Duta Besar Luar Biasa untuk Filipina, Sinyo Haris Sarundayang. Pak Sinyo, selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak. Kami konfirmasi betul sudah diketahui sampai saat ini bahwa pelaku adalah orang Indonesia, Pak. Memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia, Pak. Begini, sejak serangan di Jolo terjadi, KPRI Manila maupun KGRI Dapaut terus berkomunikasi dengan pihak Western Mindanao Command, West Mincom, Armed Forces of the Philippines, kemudian Intelligence Service-nya, dan Coordinating Agency Nika Filipina. Pada saat dihubungi oleh KPRI Manila, pihak West Mincom menyatakan bahwa saat ini pihak militer masih melakukan investigasi. Jadi benar keterangan Ibu Menlo tadi, bahwa belum ada dasar-dasar yang valid yang menyatakan bahwa itu membunuh diri dari suami istri orang Indonesia. Begitu. Baik, tapi sudah adakah rilis mengenai identitas dari pelaku tersebut, Pak? Belum ada, karena sedang ada penyelidikan sekarang ini. Karena dari beberapa kesaksian dan bukti-bukti di lapangan, belum dapat disimpulkan bahwa... Selamat menikmati.